Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami Ngenet yaitu segala sesuatu tentang Dunia internet Tapi pada kesempatan kali ini Kita akan lebih khusus membahas Duntang dunia website Yaitu berkaitan Dengan google adsense Google adsense Jadi tema kali ini Lebih banyak membahas tentang bagaimana Meningkatkan pendapatan Google adsense Atau RKT RPM CTR Jadi kalau Anda belum memiliki website Yang punya google adsense Mungkin tema ini belum begitu pas Tapi kalau Anda sudah punya Tema ini cukup Cukup pas lah buat Anda Jadi Bagaimana cara Meningkatkan pendapatan Jadi bukan bagaimana Di approve oleh google adsense Tapi sudah disetujui oleh google adsense Kemudian kita pengen Pendapatan kita Naik Yang pertama kami Kemarin mendapatkan Kasus menaik Dari google adsense kami Yaitu bagaimana google adsense kami itu dalam sehari Itu mendapatkan RPM nya Atau per 1000 Viewer Itu sampai 25000 rupiah Ini blog Indonesia Menurut kami ini cukup tinggi sekali Karena rata-rata Karena rata-rata Biasanya kami Dalam 28 Dari Sebelumnya Itu 17000 rupiah Rata-rata Salam 1000 Kunjungan Kami mendapatkan 17000 rupiah Tapi kemarin Itu kami mendapatkan Sampai 25000 rupiah Bahkan Kalau 7 hari sebelumnya Kami mendapatkan sekitar 22.000 jadi sebetulnya kan visitor kami tidak banyak-banyak amatnya satu hari itu hanya sekitar 8000 jadi kalau misalkan 8000 kami mendapatkan pendapatan sampai 214.000 dalam sehari padahal biasanya hanya sekitar 150 160.000 120 eh 130 ya estimasinya average segitulah nah sekarang saya ingin bagi pengalaman apa sih sebenarnya yang saya lakukan seperti itu jadi ini mungkin teorinya saya tidak tahu tapi ini pengalaman yang kami lakukan yang mungkin bisa anda tiru yang pertama anda harus punya website yang memiliki satu tema fokus sekali lagi satu tema fokus kenapa kami katakan demikian karena contoh kami punya dua website tapi kami jelaskan satu saja karena polanya sama ini kami membahas dalam dunia pasar modal pasar modal itu kan sebenarnya tema yang lebih kecil daripada dunia investasi kenapa kami kemudian tidak membahas dunia investasi saja ya karena pasar modal ini dunia yang unik yang lebih banyak eh jarang persaingnya dan lebih banyak orang itu yang dibutuhkan ada pengalaman teknik menulis ini sedikit lah pokoknya kalau punya pengalaman ini luar biasa nah kenapa kok website kita harus fokus dalam satu tema karena gini kita bicara masalah Google adsense ya kalau misalkan anda satu tema yang fokus maka iklannya juga menyesuaikan contoh ini kami di dalam dunia pasar modal maka iklannya lihat investasi lihat di bawah ini investasi lagi ini juga tabel data data untuk beli saham kemudian tabel data lagi untuk beli jual saham dan lain sebagainya ini masih ada WordPress ya blog karena kami sering akses dunia blog untuk YouTube ya biasa tapi intinya seperti itu Anda akan mendapatkan iklan yang sesuai dengan postingan anda sehingga apa kemungkinan orang ngeklik itu besar maka kita lihat di sini rasionya untuk klik itu sampai enam persen kalau saya dalam 28 hari terakhir lah satu bulannya itu rasio kliknya 5,5 persen ini tinggi sekali karena banyak yang berada di rasionya itu hanya sekitar 3 persen sampai 4 persen kami 5,5 menurut kami sangat tinggi karena dulu kami kami juga merasakan hanya 3 persen dan lain sebagainya ini trik yang pertama Anda harus melakukan itu jadi punya website yang fokus sekali dalam satu tema jangan gaduh-gaduh kalau gaduh-gaduh jangan masuk dunia adsennya nanti terlalu sedikit lah kalau menurut saya itu RPM nya ya kalau visitornya kemungkinan besar yang kedua adalah Anda harus membuka setelan global setelan global dari sini iklan ya nanti kemudian muncul seperti ini ada menurut situs menurut unit iklan setelan global Anda Nyalakan ini izinkan Google untuk mengoptimalkan ukuran iklan seluler Anda nah ini Anda optimalkan ini nah karena optimal jadi Google itu menyesuaikan sendiri sehingga iklan-iklannya sesuai dengan HP dengan apa jadi enak itu yang kedua ya yang yang ketiga pilih tema-tema yang memungkinkan orang luar di luar negeri atau apa itu mengakses kenapa karena kalau AMIA di pasar modal itu ada kemungkinan yang mengakses selain Indonesia ya selain Indonesia ada Amerika ada Jepang ada Hongkong ada Singapura jadi pada akhirnya ya kemungkinan pendapatan besar sangat tinggi Nah anda pikirlah tema apa yang kemudian cocok untuk memiliki akses dari luar negeri ini yang berikutnya ini yang paling penting sekali yaitu anda buka namanya situs ya situs nanti muncul seperti ini anda kemudian buka ini ya di website yang sudah aktif iklannya klik ini edit ya baru kemudian anda setel iklan otomatis sekali lagi setel iklan otomatis karena maksudnya iklan otomatis itu apa-apa memberikan akses kepada Google untuk menyesuaikan iklannya dengan postingan postingan kita pokoknya di on kan aja ini iklan dalam halaman konten yang sesuai konten iklan angkok dan lain sebagainya ini jadi nanti iklannya muncul contoh iklan otomatis contoh iklan otomatis ini ini nyalakan saja ya kalau misalkan anda mengatakan Pak nanti konten apa iklan iklan negatif muncul tergantung konten anda sekali lagi tergantung konten anda misalkan konten anda berbau dengan apa wanita-wanita ya konten apa iklannya muncul nanti wanita-wanita karena ini iklan otomatis jadi tergantung konten kita juga kalau terkait dengan iklan iklan Google itu memang tergantung dengan eh rekaman data penjelajah ya maksudnya rekaman data visitor dia suka akses dimana akan menggunakan artificial intelligence mungkin itu ya beberapa tips yang bisa anda lakukan untuk meningkatkan nilai pendapatan dari Google Adsense jadi yang kunci utama itu tadi yaitu punya website yang fokus satu nis kemudian anda setting beberapa hal di Google akun Google Adsense anda terutama iklan otomatis dan lain sebagainya dan nantinya anda akan merasakan pendapatan yang lebih baik daripada sebelumnya terima kasih banyak jangan lupa klik subscribe comment dan like kalau ada pertanyaan jangan lupa dicantumkan terima kasih banyak sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh